selamat menikmati atau kalau tidak hanya peripih saja akan tetapi bisa juga ada keduanya jadi keduanya baik arca maupun peripih ada secara bersama-sama disitu nah peripih ini di dalamnya terdapat paling tidak ya lima macam kepingan logam yang disebut sebagai panca datu nah lima logam itu masing-masing diberi huruf atau rajahan dan kemudian kelimanya itu dibungkus dengan ilalang, rumput, dan kapas nah kemudian kelima kepingan itu disatukan dengan diikat oleh benang yang berwarna merah, putih, dan hitam nah benang merah, putih, dan hitam itu disebut benang tridatu jadi disini ada panca datu itu lima logam lima macam logam dan kemudian ada benang tiga warna itu merah, putih, dan hitam nah inilah yang terdapat pada apa pada peripih nah peripih yang ditemukan pada bilik ini adalah suatu penempatan yang sebenarnya juga akan di ikuti juga ya atau sebelumnya sudah dipasang juga peripih jadi peripih bisa dipasang di bagian kaki candi kaki meru dan bilik meru nah disini peripih ini dianggap mempunyai fungsi yang lebih penting maka seringkali ada meru yang hanya ada peripihnya saja tapi arcanya tidak ada jadi disini orang melihat bahwa peripih memang lebih penting kedudukannya seperti harinya kalau kita melihat candi-candi yang ada di Jawa jadi candi-candi yang di Jawa memang disana terdapat benda-benda yang juga mengandung unsur logam meskipun logamnya berbeda-beda ya seperti antara candi siwa itu emas kemudian candi wisnu adalah perak sedangkan candi brahma adalah perunggu jadi rupanya ada perbedaan antara candi-candi di gugusan candi perambanan ini logamnya berbeda-beda tetapi memang ditempatkan pada peripih masing-masing candi utama itu nah kalau di Bali hanya diletakkan pada bangunan meru sebagai bangunan yang paling suci di dalam kompleks pura ya nah jadi kalau kita perhatikan nanti paling tidak ada tiga peripih yang tersimpan di dalam bangunan meru nah kalau kita bandingkan di Jawa meru apa peripih itu hanya satu saja yaitu di sumuran candi jadi kalau kita bandingkan dengan kasus di Bali maka peripih ya ditemukan tiga di tiga tempat yang nanti akan kita bahas satu persatu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati